Intro Setelah lama hanya menjadi tempat singgah sesaat bagi wisatawan yang menuju atau kembali dari peloderawan dan marat tua Kampung Tanjung Batu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mulai dikembangkan sebagai objek wisata Salah satu yang menjadi daya tarik di kawasan ini adalah hutan mangrove yang masih terjaga kelestariannya Pengembangan destinasi mangrove Tanjung Batu diwujudkan dengan dukungan Millennium Challenge Account Indonesia yang bekerjasama dengan Konsorsium Java Learning Center Indonesia serta pemerintah Kecamatan Pulau Drawan dan Kampung Tanjung Batu Tanjung Batu sebenarnya memiliki 315 hektare hutan mangrove hanya saja yang dijadikan kawasan wisata seluas 3,96 hektare serta dilengkapi informasi mangrove dan jogging trekking sepanjang lebih kurang 1,7 km Kondisi jogging trek didesain tanpa ada tangga hanya menggunakan ram dan treknya pun dibuat lebar hal itu bertujuan agar trek mangrove ini juga mudah diakses oleh penyandang difabel bahkan trek ini sangat aman untuk dilintasi oleh kursi roda lebarnya pun telah diantisipasi agar saat ada 2 kursi roda bertemu dari arah berlawanan masih tetap bisa melintas dengan leluasa Kepala Kampung Tanjung Batu, Georgis, meyakini jika hutan mangrove Tanjung Batu adalah yang terbaik dari hutan wisata mangrove yang ada di Indonesia pasalnya, jika di lokasi lain kondisi hutan mangrove yang sudah tak alami lagi maka di Tanjung Batu masih sangat terjaga Bahkan, keanekan agama spesiusnya pun sangat banyak dan ada beberapa jenis yang tidak bisa ditemukan di daerah lain Menurut Georgis, berdasarkan catatan Jelflake di mangrove center itu ada 42 jenis pohon mangrove pohon-pohon itu asri berbaris bersusun berlapis-lapis sesuai ekosistem yang tersedia di bagian yang tenang ada bakau atau risopora mucoronata dan risopora apikulata di bagian yang terlewati arus ada soneratia alba hingga rumpun-rumpun nipah ekosistem mangrove yang ada di Kampung Tanjung Batu ini awalnya dibangun oleh konsisten melalui EJ Indonesia sejak tahun 2017 yang lalu sekitar bulan 10 sampai dengan terakhir kemarin peresmian oleh Bapak Upati sekitar bulan Jatuh hari untuk panjang trekking yang ada di ekosistem mangrove Pulau Lungstar ini kurang lebih 1.700 meter 1.700 meter mengenai hutan mangrove wisata alam hutan mangrove kurang lebih 315 sekitar Kurniadi wisatawan lokal saat ditemui media ini mengaku sangat puas saat berkunjung ke hutan mangrove Tanjung Batu pasalnya kawasan wisata ditata dan dikelola dengan sangat baik selain itu wisata mangrove atau ekowisata ini sangat penting untuk menjaga ekosistem dan abrasi bahwa betapa pentingnya itu pohon mangrove itu di daerah pesisir ini selain untuk bisa menahan abrasi juga bisa membuat para habitat habitat laut itu untuk bisa tetap hidup dan untuk berlindung dari sementara itu Dota Wisata Kabupaten Brau 2017 Ardawati Arief mengaku bangga dengan adanya hutan wisata mangrove Tanjung Batu ini menurutnya wisata wan yang berkunjung ke Pulau Drawan dan Maratua akan sangat rugi jika tak menyempatkan berkunjung ke hutan mangrove Tanjung Batu sebab disini para pengunjung bisa merasakan betapa tenangnya hutan mangrove ini suara-suara hewan yang menghuni hutan mangrove masih terdengar jelas suara gesek di daunan dan riak air yang memecah di batang-batang mangrove masih mengalun indah rimbunnya pohon-pohon mangrove pun mampu membuat suasana di sepanjang trek mencah di tadu Harapan kami sebagai hutan wisata Kabupaten Brau ingin mengajak wisatawan yang ada di luar sana lihatlah hutan mangrove yang ada di Kabupaten kami ini lihatlah bagaimana keindahan yang ada di Kabupaten Brau Visit Brau Visit Kali Brau Heart of War Neo Miko Gustinanda PBSTV melaporkan Thank you